Diduga tidak memberikan akses jalan untuk warga di sekitar lokasi pembangunan Hotel Yellow yang berada di Jalan Pangeran Emnur, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, kami siang sejumlah ibu-ibu menetangi para pekerja yang sedang bekerja untuk meminta penjelasan terkait akses jalan yang dijanjikan sebelumnya oleh pihak hotel. Salah satu warga, Emma Wati, mengatakan warga hanya meminta jalan saja untuk akses ke rumahnya. Pihak hotel pun selama ini dinilai tidak memperhatikan keselamatan warga sekitar apabila ada yang terjatuh dari atas. Ia pun berharap dengan adanya keluhan ini pihak hotel maupun pamong setempat bisa mendengarkan keluhan para warga di sekitar hotel. Sementara itu kuasa hukum warga Mas Ariona dari LBH Ratu Permarhati sempat bersitegang dengan perwakilan dari Yellow Hotel yang datang ke lokasi. Perwakilan hotel menyatakan bahwa permasalahan ini sudah dimusyarahkan sebelumnya bersama pamong setempat. Kuasa hukum meminta agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya sehingga warga pun bisa beraktivitas dengan lancar. Di mana sebelum adanya pembangunan warga pun tidak ada masalah namun semenjak ada pembebasan lahan dilakukan oleh pihak hotel mulai ada timbul masalah. Seperti jalan yang dipersempit serta genangan air saat hujan. Warga-warga masyarakat di desa Tanjung Karang Pusat ya ini ya, Durian Payung, Kota Bandar Lampung yang mengakibat, kerugiannya banyak banget. Akibat dari pembangunan hotel ya, hotel Yellow ini. Maka kami bersama warga mendampingi karena supaya warga-warga di sini lihat ya. Bapak sebagai pengaman ya di sini ya, bisa dilihat ya Pak. Mohon diberhentikan dulu untuk sementara karena demo warga ini luar biasa. Ini jalan umum, mas tolong dilihat. Ini jalan-jalan umum. Sehingga karena ini sudah dibeli oleh pihak hotel, jalan ini diperkecil. Dan nggak boleh. Kita bicara ada, kalau kita bangun hotel itu ada pasu-das pasumnya. Nah maka saya, kita sebagai kuasa hukum mendampingi warga ini untuk melihat, bertemu dengan pihak owner hotel Yellow. Tolong warganya di sini, jangan kalian diamkan seperti ini ya. Diketahui sebelumnya pembangunan hotel di Jalan Pangeran M. Nur, Kelurahan Durian Payung yang dibangun sejak 2022 membuat masyarakat sekitar resah. Pasalnya ada wacana untuk menutup jalan pada samping bangunan hotel tersebut dan akan dialihkan ke alternatif lain yang akan memotong tanah masyarakat sekitar untuk dibuatkan jalan. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.